Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Alutsista Indonesia akan segera dilengkapi dengan kapal perang super canggih buatan Banyuwangi. Kapal perang ini mempunyai teknologi yang advance dan di dunia hanya dimiliki oleh Angkatan Laut Amerika. Kapal ini memiliki bodi yang terbuat dari bahan komposit karbon yang ringan namun kuat, serta dilengkapi dengan sistem persenjataan modern, termasuk rudal dan senapan otomatis. Selain itu, Banyuwang II dirancang untuk memiliki kecepatan tinggi dan manuver yang lincah, cocok untuk operasi cepat dan patroli di wilayah perairan Indonesia. Dengan teknologi mutakhir dan desain steel, Klewang II merupakan salah satu kapal perang paling maju di Arsenal Angkatan Laut Indonesia. Klewang II juga memiliki fitur teknologi komunikasi dan navigasi canggih yang memungkinkan koordinasi yang efisien dengan kapal-kapal lain dan pusat komando. Kapal ini dilengkapi dengan radar canggih, sistem sonar, dan perangkat elektronik lainnya yang meningkatkan kesadaran situasional dan kemampuan deteksi ancaman. Desain steel kapal ini dirancang untuk meminimalkan jejak radar, inframerah, dan akustik, sehingga membuatnya sulit dideteksi oleh musuh. Kapal ini juga mampu beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca dan perairan, menjadikannya fleksibel untuk berbagai jenis misi, termasuk patroli maritim, operasi anti-pembajakan, dan pengamanan wilayah perairan Indonesia. Klewang II diharapkan dapat memberikan peningkatan signifikan dalam kapabilitas Angkatan Laut Indonesia, terutama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah maritim Indonesia. Dengan kemampuan manuver yang cepat dan teknologi siluman, Klewang II merupakan aset strategis yang penting bagi pertahanan maritim Indonesia. Kapal Klewang II dibuat oleh PT Lundin Industri Invest, sebuah perusahaan galangan kapal yang berbasis di Banyuwangi, Indonesia. PT Lundin Industri Invest dikenal dengan inovasinya dalam membangun kapal-kapal dengan menggunakan material komposit, yang memberikan kekuatan tinggi namun tetap ringan. Perusahaan ini bekerja sama dengan Angkatan Laut Indonesia untuk merancang dan membangun kapal Klewang II, yang merupakan pengembangan dari desain kapal Klewang I. PT Lundin Industri Invest menggunakan teknologi dan bahan mutakhir untuk memastikan bahwa kapal ini memiliki kemampuan stilt dan performa yang tinggi, sesuai dengan kebutuhan operasional Angkatan Laut Indonesia. Alutsista Indonesia akan segera dilengkapi dengan kapal perang super canggih buatan Banyuwangi. Kapal perang ini mempunyai teknologi yang advance dan di dunia hanya dimiliki oleh Angkatan Laut Amerika. Indonesia akan segera mempunyai kapal cepat rudal dengan desain super canggih. Kapal ini diberi nama Klewang II. Kapal itu merupakan modifikasi dari krik Klewang 625 buatan Banyuwangi yang sempat menggegerkan jagad militer dunia beberapa tahun silam. Sayangnya Klewang 625 mengalami kecelakaan, terbakar, dan tenggelam akibat korsleting arus pendek di Selat Bali pada tanggal 28 September tahun 2012. Pembuatan kapal siluman Trimaran ini telah menjadikan Indonesia sebagai negara kedua setelah Amerika Serikat yang memiliki kapal canggih jenis tersebut. Trimaran adalah kapal tiga lunas atau berlambung lebih dari satu, yang terdiri dari satu lambung utama dan dua lambung kecil atau cadik yang menempel di sisi sebelah kanan serta kiri lambung utama. Lambungnya sendiri berdesain khusus, berbentuk lancip di ujung yang membuatnya mampu melaju lebih cepat hingga kecepatan 50 knot dan menambah stabilitas kapal saat menembus ombak setinggi 6 meter. Klewang 625 panjang 60 meter dan bobot 200 ton lebih ini dapat membawa 29 orang, termasuk pasukan khusus dan sebuah RHI BX 2K 11 meter yang memiliki kecepatan 50 knot. Salah satu kelebihan yang paling menonjol dari Klewang 625 memiliki teknologi stilt yang tidak bisa dilacak oleh radar. Teknologi stilt ini juga dimiliki pesawat terbang intai F-117 Nighthawk milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Klewang 2 merupakan penyempuraan dari Klewang 1 yang sempat diluncurkan pada 2012. PT Lundin Industry Invest sebagai pembuat kapal siluman generasi kedua itu telah mengumumkan bahwa dalam beberapa bulan ke depan akan meluncurkan kapal yang saat ini masih berada di pabriknya di Banyuwangi, Jawa Timur. PT Lundin Industry Invest PT LII adalah perusahaan yang bergerak di perangkat sistem senjata swasta di Indonesia. Walaupun berlokasi di Banyuwangi, PT LII merupakan salah satu produsen yang dikenal oleh industri militer mancanegara. PT LII merupakan perusahaan yang dimiliki oleh dua orang kebangsaan Sweden, John Lundin dan Lisa Lundin. Keduanya aktif sejak 2003 di Indonesia dalam industri bots. PT LII sudah memproduksi lebih dari 250 bots untuk kepentingan industri militer. PT LII juga sudah memproduksi beragam kapal perang dan militer yang terdiri dari Trimaran, Catamaran, dan Monohul. Di pabrik itu, PT LII mempekerjakan lebih dari 200 orang karyawan untuk membuat fiberglass dan bahan pendukung pembuatan kapal. Untuk pasar internasional, PT LII sudah mengantongi beberapa sertifikat, seperti International Marine Certification Institute dan Lloyd Register Certificate ISO 9001. Dengan bekal sebanyak itu, kredibilitas dan kualitas dari PT LII sendiri sudah tidak diragukan lagi. Jenis dan sejarah kapal Klewang Kapal Klewang adalah bagian dari kelas Trimaran yang dirancang untuk kecepatan tinggi dan stil. Berikut beberapa informasi terkait jenis dan sejarah kapal Klewang. Klewang 1, kapal pertama dari jenis ini, diluncurkan pada tahun 2012, namun terbakar dan mengalami kerusakan total di tahun yang sama. Klewang 2, pengganti Klewang 1, diluncurkan pada tahun 2019. Kapal ini adalah versi yang lebih canggih dan telah diperbaiki berdasarkan pengalaman dari kapal sebelumnya. Kapal Klewang 1 dibuat dan diluncurkan pada tahun 2012. Klewang 2, yang merupakan versi perbaikan dan peningkatan, diluncurkan pada tahun 2019. Saat ini, Angkatan Laut Indonesia memiliki satu unit Klewang 2 yang beroperasi. Rencana untuk memperluas jumlah armada masih bergantung pada evaluasi operasional dan kebutuhan strategis. Fungsi dan kemampuan, patroli maritim, kapal ini dirancam untuk melakukan patroli di perairan Indonesia, memastikan keamanan dan pengawasan wilayah maritim. Kapal ini sangat efektif untuk operasi anti-pembajakan karena kecepatan dan kemampuan manuvernya yang tinggi. Pengamanan perbatasan, dengan kemampuan deteksi yang canggih, Klewang 2 dapat mengawasi dan mengamankan perbatasan Laut Indonesia. Operasi khusus, kapal ini juga dapat digunakan untuk operasi khusus, termasuk penyergapan dan serangan cepat. Kemampuan kapal Klewang 2, kecepatan tinggi, dengan desain trimaran dan material komposit karbon, Klewang 2 mampu mencapai kecepatan tinggi yang memungkinkannya merespon cepat terhadap berbagai situasi. Desain stilt, menggunakan teknologi stilt yang mengurangi jejak radar, inframerah, dan akustik, membuat kapal ini sulit dideteksi oleh musuh. Sistem persenjataan canggih, dilengkapi dengan rudal anti kapal dan senapan otomatis, memberikan kapabilitas ofensif yang kuat. Teknologi navigasi dan komunikasi, sistem navigasi dan komunikasi canggih memungkinkan koordinasi yang efisien dan meningkatkan kesadaran situasional. Deteksi dan identifikasi, radar dan sonar canggih yang dipasang pada kapal ini memungkinkan deteksi dan identifikasi target yang superior, baik di permukaan maupun di bawah air. Pertahanan elektronik, kapal ini dilengkapi dengan sistem pertahanan elektronik untuk melindungi dari serangan elektronik dan upaya deteksi oleh musuh. Dengan kombinasi teknologi canggih dan desain inovatif, Klewang II adalah salah satu kapal perang tercepat dan paling canggih dalam Armada Angkatan Laut Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap pertahanan maritim negara. Kecanggihan Klewang II dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Desain stilt, Klewang II dirancang dengan teknologi stilt yang mengurangi jejak radar, inframerah, dan akustik. Ini membuatnya sulit dideteksi oleh musuh, memberikan keuntungan taktis dalam operasi militer. Material komposit karbon, kapal ini dibuat dari komposit karbon yang ringan namun kuat, meningkatkan kecepatan dan manuverabilitas tanpa mengorbankan ketahanan. Material ini juga lebih tahan terhadap korosi dibandingkan baja konvensional. Kecepatan tinggi, dengan desain trimaran, Klewang II memiliki kecepatan tinggi dan stabilitas yang baik di laut. Ini memungkinkan kapal melakukan operasi cepat dan efektif dalam berbagai kondisi perairan. Sistem persenjataan modern, Klewang II dilengkapi dengan sistem persenjataan canggih, termasuk rudal antikapal dan senapan otomatis. Ini memberikan kapabilitas ofensif yang kuat untuk menghadapi berbagai ancaman. Teknologi navigasi dan komunikasi canggih, kapal ini dilengkapi dengan sistem navigasi dan komunikasi yang mutakhir, memungkinkan koordinasi yang efisien dengan kapal lain dan pusat komando. Ini juga meningkatkan kesadaran situasional dan respon cepat terhadap ancaman. Sistem radar dan sonar canggih, dilengkapi dengan radar dan sonar canggih, Klewang II memiliki kemampuan deteksi dan identifikasi target yang superior, baik di permukaan maupun di bawah air. Fleksibilitas operasional, Klewang II dirancam untuk berbagai misi, termasuk patroli maritim, operasi anti-pembajakan, dan pengamanan perbatasan. Fleksibilitas ini menjadikannya aset yang berharga bagi Angkatan Laut Indonesia. Sistem pertahanan elektronik, kapal ini juga dilengkapi dengan sistem pertahanan elektronik untuk mengelabui dan menghindari deteksi oleh musuh, serta melindungi dari serangan elektronik. Dengan kombinasi teknologi canggih dan desain yang inovatif, Klewang II merupakan salah satu kapal perang paling maju di Armada Angkatan Laut Indonesia, meningkatkan kemampuan pertahanan maritim negara. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.